Halo Halo Sobat Chris official 7 kali ini saya akan unboxing Mastic TV ya Hai Mastic TV Nah selain boxing kita langsung praktekkan untuk pemasangan ke TV nya ya cara cukup mudah kita buka dulu paket apa saja yang ada di dalam oke buku panduan buku garansi nah ini ada bonus kabel HDMI ya misinya ini mistiknya ini ada adaptor dan kabel USB ya Oke selanjutnya kita akan pasang ini yang pertama-tama kita perlu pasang adalah kabel adaptornya di sini ada kabel adaptornya untuk mikro ya ini teman-teman bisa lihat ini ya kita pasang dulu disini ya Oke setelah kita pasang selanjutnya kita pasang adaptor adaptor ya setelah terpasang adaptor begini karena ini celokannya nggak ada di Indonesia ya jadi kita perlu paket tambahan nah ini kita beli sendiri teman-teman Nah kita tinggal pasang saya disini Oke sengaja saya beli yang ada on-off nya karena nanti saat tidak digunakan kita bisa langsung mematikan disini ya Oke selanjutnya kita akan pasang ini di HDMI 123 atau 4 terserah teman-teman ya kita pasang dulu Oke pemasangan cukup mudah simple tinggal kita kasih on dulu nah ini ada remote teman-teman ya oke karena ini masih mode ATV jadi kita beralih masuk ke menu ya menu baru pilih input nah ini ada input terbiasa Ayo kita pilih karena saya colok di HDMI 1 kita tinggal pilih HDMI 1 ya kita tunggu prosesnya sampai selesai nggak lama sih nah ini teman-teman bisa lihat jadi ini TV biasa kita belum Smart TV kita belikan Mystic TV sudah jadi TV Smart ya atau Smart TV banyak sekali pilihannya bisa juga teman-teman tinggal tambahkan akun nanti download apa saja yang teman-teman di sini juga ada untuk TV channel YouTube YouTube Kids ada Netflix nah sesuai yang teman-teman inginkan kan ya terserah pilih mana ini my video video ini untuk aplikasi TV ya nah harganya cukup kurang sekitar 500-600-700 ribuan ya tergantung daerah teman-temannya kita setiap darah beda-beda harganya kita coba langsung masuk ke YouTube ya atau di video disini video ini langsung ke TV oke kita coba dulu karena pinta pembaruan kita kasih nanti aja karena pasti lama menuntutnya lagi ini pilihannya semua teman-teman ada Trast7, Net, FCDD, GTV, MNC, FCDD banyak ya untuk pilihan untuk penyetelannya cukup mudah teman-teman tinggal masuk saja disini pengaturan ya saat pertama aktifasi karena ini sudah pernah login di wifi jadi nggak perlu login lagi ya teman-teman masuk setelan sini ya masuk pengaturan setelan nah disini tinggal kita pencarian ya pencarian perangkat ini yang terhubung ini V-nya ini yang WP yang terdeteksi disini ya ini yang salah satunya sudah terhubung jadi tinggal hubungkan saja bisa pakai hotspot HP ini kelebihannya WP Mystic TV bisa pakai hotspot HP ya jadi tidak perlu pasang WP atau Indy Home di rumah-rumah teman ya cukup mudah penggunaannya tidak ribet tidak seperti yang dulu pernah saya pakai itu apa itu Google TV ya Google ya Google TV Google TV itu perlu memakai Indy Home kalau WP biasa atau hotspot dia tidak bisa dipakai coba kita langsung masuk ke my video video disini ya untuk TV-nya ada beberapa TV yang belum mendukung tampilan HD ya artinya HD itu lebih jermih dari tampilan biasanya hanya ada di map, RCT dan lain-lain kita coba cek salah satunya dulu yang sudah mendukung HD ya SC TV ini sudah support HD jadi ini double volume ya teman-teman ya ada volume untuk TV, ada volume penambahan untuk Mastic TV-nya nah ini untuk tampilan HD TV-nya versi SC TV ya SC TV kita coba di GTV ya GTV yang belum support HD kita cek kualitasnya tidak sama ya teman-teman ya tidak terlalu jernih masih jernih di apa yang men-support sudah HD TV ini kualitas HD ya gambarnya oke kita coba langsung ke Disney Hotstar Disney Hotstar ini teman-teman biasanya perlu berlangganan perbulan atau per tahun terutama teman-teman nantinya ya menyesuaikan aja jadi kelebihan Mastic TV ini bisa mengubah TV biasa teman-teman ke Smart TV harganya juga murah tidak terlalu mahal daripada kita perlu gabi TV lagi yang perlu budget yang lumayan gede ya jadi hanya kita beli Mastic TV yang harganya cuma Rp100.000 kita coba sudah bisa ubah TV kita yang tadinya TV standar menjadi Smart TV nah itu teman-teman yang misalnya teman-teman lihat di sini nama saya pilihannya jadi itu sangat mudah sekali bagi yang teman-teman belum TV nya belum support untuk Smart TV tidak perlu khawatir ya tidak perlu ganti TV ini cukup pakai Mastic TV ini teman-teman untuk acara Netflix nya ya eh disney disney plus disney plus ya ini versi free nya gratis ada juga versi pelangganannya disney plus banyak sekali disini pilihan film-film sangat menarik oke oke kita mau tes satu lagi kita ke halaman pertama ya ini ada frame video belum kasih coba frame video atau teman-teman nantinya ya kalau teman-teman tambahkan lebih aplikasi disini teman-teman tinggal download aja masuk ke akun kosong download youtube kita coba youtube ya kita coba di sini pencarian menggunakan suara ya teman-teman kita tes dulu coba di sini chris official 97 chris official 97 nah kalau teman-teman ketahui ya bahwa remote Mystic ini tidak dia tidak memakai infrared lagi ya ini sistemnya sistem bluetooth jadi biarpun remote nya menghadap ke timur ke barat tidak pas ke tv nya dia tetap terhubung ini teman-teman ini sudah kita masuk ke chris official 97 kita coba ini kita coba buka sama satu dulu video dari saya ya ini untuk berburu bantok kelapa ini tampilan kantornya lumayan jernih ya kalau untuk di nutup lumayan oke cukup sekian secara memakai atau memasang sama apa mystic tv ya pemasangnya sangat mudah simple gampang sekali tinggal istilahnya apa ya book and play ya book and play tinggal colok pasang sudah terpasang berhubung ke wifi sudah kita bisa nikmati hasilnya cukup sekian jangan lupa like and subscribe chris official 97 selamat sukses dan selamat sehat selalu buat teman-teman saya ya jangan lupa protokol kesehatan karena saat ini masih masa pandemi covid-19 terima kasih atas supportnya selama ini sampai ketemu lagi di video-video atau unboxing berikutnya terima kasih goodbye selamat sukses